Selamat datang di channel saya Di video kali ini saya akan membahas tentang saham PANI Nah, seperti yang kita ketahui Saham PANI ternyata mengalami penurunan Kalau kita lihat untuk penurunannya ini Untuk saham PANI ini lumayan dalam juga ya Minus 6,61% Nah, turunnya itu 750 poin teman-teman Ya, padahal harganya kemarin itu sudah ditutup di 11 ribu teman-teman Tapi ya, namanya market gak tau ya teman-teman ya Jadinya turun dia teman-teman Nah, kalau kita lihat sih saham PANI ya Dari di hari kami saja turun ya teman-teman Dari labu dia, turun terus dia teman-teman Ya, sejak dia mencetak ATH di tanggal 27 September kemarin Di harga Rp12.600 Dia mengalami penurunan terus untuk saham untuk PANI ini Ya, mungkin untuk mengindali nama itu kena umat Atau kena suspend teman-teman Ya, kalau kita lihat sih ya Sudah mengalami kenaikan sangat tinggi teman-teman Untuk saham PANI ini Hampir naiknya itu 100% lebih ya teman-teman Nah, jadinya untuk mengindali itu Mungkin dia sengaja dibuat turun dulu Nanti akan digas lagi dia teman-teman Nah, 138% ya Ya, jadi kita tunggu saja momentumnya teman-teman itu Dan kalau kita lihat untuk di hari Jumat kemarin Untuk pematasasi yang lebih besar dibandingkan sebelumnya teman-teman itu Oke, kita kembali lagi Nah, kita tahu juga ya Kalau saham PANI itu Banyak sekali kemarin itu dibuat oleh asing Apakah asing keluar? Itulah kenapa? Karena untuk net sale untuk saham PANI ini lumayan juga ya teman-teman Sampai turunnya itu Minus 6,61% itu Oke, mari kita lihat dulu ya teman-teman ya Pada saat OPPON di Rp11.350 Dari harga Rp11.350 Sempat heightnya adalah di Rp11.375 Sempat low-nya di Rp10.600 Yaitu penutupannya nih teman-teman Dan untuk pematasasi mencapai Rp131.000 Dengan pematasasi mencapai Rp141,7 miliar Nah, kalau kita lihat Untuk pematasasi yang lumayan turunnya teman-temannya Nah, terakhir pada saat di JTADH itu Mulai diturun terus dia teman-teman Untuk nama itu pematasasi untuk saham PANI ini itu Oke, nah Kita langsung saja untuk lihat nama itu Untuk bakas samarinya Apakah asing yang dijualan sebelumnya itu kita lihat dulu ini Untuk TDBook-nya saja tekanan untuk Sell-nya saja lebih kuat teman-teman Dibandingkan buy-nya Artinya lebih banyak jualan dibandingkan nama itu Beli dari teman-teman itu Dan kalau kita lihat Untuk bakas samarinya Ya, ternyata ada LG, MG yang beli teman-teman LCC, GL, ZP, PD Nah, kalau kita lihat sih Yang jualan itu ada KO, LF, BK, AK, XL, CP Seperti sih asing mulai nama itu jualan sih Kalau kita lihat sih BKAK memang jualan Tapi ya, kalau kita hitung Kita lantakan Cici dengan nyiru juga di akumulasi Artinya Untuk bank TEPANI ini ya Nggak tahu Besar banget nama itu dia jualan Artinya seimbang saja Asing Dan juga nama itu jual dan belinya Nah, itu Dan juga kalau kita lihat Di tanggal 3 Di hari Kamis Untuk asingnya Nah Ternyata BKAK ini memang jualan teman-teman Artinya Tekanan untuk jualannya ini ya Si BK dan AK ini teman-teman Nah, kalau kita lihat Jadinya Si asing itu kita bisa simpulkan Sudah mulai jualan ya teman-teman AK dan BK ini Itulah kenapa saham untuk PANI ini kuat banget Dia turun teman-teman Padahal kalau kita lihat sih Untuk promotosasi aja Nggak tahu besar teman-teman Tapi ya Nama yang makin kita Nggak ada tahu teman-teman Itu Mungkin sudah saatnya BK dan AK itu Nama itu Taking Popit Ya, mereka sudah belinya itu Lumayan lama teman-teman Di sini ya teman-teman Nidaikannya 8.000 Nah Jadi mereka itu makan Taking Popit AK dan BK itu Itu Ya Dan juga kita lihat juga Untuk Nismi juga Untuk PANI ini Bum ada lagi ya teman-teman ya Itulah Dia juga Mengalami perunan Dan juga kalau kita lihat saham Untuk BAN aja Dan ISD aja Ketekan terus teman-teman NetSale asing Itu Oke Mungkin itu saja sih teman-teman Untuk video siksa Tentang pembahasan untuk Sampani Berapa kali saya peringatkan Untuk Sampani ini Kalau sudah tinggi Jangan dikejar lagi Apalagi Harga yang sudah 12.000 11.000 Itu tinggi banget Tunggu momentum Ketika dia dibawa Teman-teman Contohnya saja Seperti BAN aja Kan jatuh juga dia teman-teman Di bawah Nah mungkin Kembalik sama Seperti itu PANI Kita lihat nanti teman-teman Kembalik seperti itu Artinya lumayan juga diskonnya Ketika dia Dari harga hati 12.000 Tanya jatuh ke 6.000 Artinya sudah di diskon 50% Itu Tapi tetap hati-hati Teman-teman Nomor market Kita gak ada tahu Itu Oke Mungkin itu Dari teman-temannya Untuk video siksa Oke Sekian video siksa Terima kasih Menonton Salam Cuan Tengah Tengah